Bismillahirrahmanirrahim Langit ke-6 itu adalah markasnya para malaikat Secara umum disitu malaikat semua bermarkas Ada yang bernama, maksudnya ada yang memiliki identitas Dan lebih banyak yang tidak memiliki identitas Semua yang bergerak di jagad raya ini Semua hal terkait jagad raya ini Itu digerakkan oleh malaikat Atas izin dan perintah Allah Itu pasti Kalau tumbuhan binatang dan manusia itu dijaga Tumbuh dan kembangnya oleh malaikat hafido Sedangkan yang lain itu dijaga atau dikendalikan oleh malaikat-malaikat yang tidak ada identitasnya Untuk menggerakkan angin Menggerakkan laut Menggerakkan air Batu Tanah Besi Semua hal Kerak bumi dan sebagainya Itu yang bertugas adalah malaikat Tidak ada satupun di jagad raya ini yang tidak dikendalikan oleh malaikat Atas perintah Allah Kalau ada yang bertanya kenapa Allah mengendalikan itu Kenapa Allah mengendalikan itu melalui malaikat Tidak melalui makhluk yang lain Malaikat itu tidak memiliki kepentingan Kalau malaikat disurut-surut seumur-umur Sedangkan jin, setan, iblis itu dia punya kepentingan Setan dan iblis kepentingannya sebagai kompetitor Kalau kita ada balak itu kan ada kompetitor Jadi iblis dan setan itu bukan lawan Bukan lawan yang harus diruntuhkan Tetapi kompetitor yang harus diungguli Karena kita tidak mungkin bisa melawan iblis Tidak mungkin bisa melawan setan Jadi polanya itu Dengan iblis maupun dengan setan itu Tidak seperti pola bertinjur Hand to hand Tidak seperti itu Tetapi pola manusia dengan iblis dan setan Itu seperti lari Balak lari, lomba lari Jadi kita tidak Kita fokus kepada Allah Mengalahkan jin, mengalahkan setan dan iblis itu Dalam pengertian Kita harus sampai kepada Allah Jadi karena iblis dan iblis itu tidak mungkin ditalukan Nah Jadi semua aspek yang bergerak di jagad raya ini Semua planet, semua batu-batu yang kecil Semua hal Itu digerakkan oleh malaikat Karena malaikat tidak punya kepentingan Sedangkan Sedangkan Apa namanya Setan iblis dan jin itu punya kepentingan Contohnya begini Allah memerintahkan kepada iblis Iblis tolong Ke jin lah Jin tolong Lendakan bunuh itu Karena lahannya sudah mulai penuh Lafanya sudah penuh Maghanya sudah harus keluar Maka jin itu akan bilang begini Ya lo sebentar lah Ini kan orang-orang banyak yang suka kesini Bawa sesajen Bawa minta-minta kepada saya Entah dululah Saya kan masih butuh orang-orang Kalau jin yang diperintah begitu jatuhnya Tetapi kalau malaikat yang diperintah Malaikat ledakan bunuh itu Karena memang Lavanya sudah penuh Maghanya sudah penuh Malaikat tidak lagi Tidak lagi akan membantah Samina wa atolah selesaikan Dan malaikat bekerja Itu tidak kurang Tidak lebih Sesuai dengan ukuran dan kehendak Allah Makanya malaikat Allah sangat puas terhadap malaikat Kadang-kadang Allah juga sangat jengkel Terhadap iblis Tetapi iblis juga diperlukan Allah untuk menguji manusia Nah kemudian terkait dengan Dentuman Atau ledakan Terkait dengan dentuman Atau ledakan Di Malang Jadi begini saudara ku Sebenarnya tim Raja Lusantara itu Enggan untuk mengomentari Fenomena alam Sebenarnya Tetapi karena melihat beberapa video Tentang fenomena alam Yang diangkat Kemudian dihubungkan Sampai kepada hal-hal Yang sifat Akidah Maka kami berpikir Perlu juga mengangkat ini Jadi begini Apa namanya Alam ini memang Apa namanya Memiliki sistematika Yang teratur Ada keteraturan Bumi berputar Kemudian Bumi berputar Pada porosnya Kemudian Mengelingi matahari Pada orbitnya Kemudian Bintang juga sama Ada ya Ada keteraturan lah Sehingga petani Bisa menentukan Kapan harus Mulai bertani Itu keteraturannya Ada melalui Rasi bintang Seperti bintang Waluu dan sebagainya Jodiak dan sebagainya Itu keteraturan Namun di luar itu Ada hal yang memang Tidak ada keteraturan Atau semacam Aksen Bukan eksen Tapi aksen Kenapa tujuan Aksen itu ada Karena untuk Membuktikan kebesaran Allah Jadi tidak semua Tidak semua Bisa dikaitkan dengan Tidak semua Bisa dikaitkan dengan Hal-hal gaib Dentuman di malang Itu bukanlah Fenomena gaib Dentuman di malang Itu Murni Dentuman Dari Bawah Jadi Dentuman Atau Benturan Itu ada Benturan di langit Ada benturan Dalam bumi Kalau benturan di langit Itu seperti Suara petir Itu terjadi Benturan Antara cuaca Panas dan dingin Sehingga menimbulkan Percikan Dan suara Sebenarnya Yang timbul Adalah suara dulu Kemudian Baru cahaya Seperti hanya Kita adu golok Adu besi Sebenarnya yang keluar itu Suara dulu Baru cahaya Tetapi Yang sampai Kita ke bumi Itu adalah Cahaya kilatnya Baru suara Karena apa? Karena Kecepatan cahaya Lebih tinggi Daripada Kecepatan suara Jadi Benturan di langit Seperti itu Dan benturan di langit Itu tidak ada Hubungannya Dengan hal-hal mistik Itu Murni Fenomena alam Nah Benturan Benturan Yang terjadi Kemarin di Malang Beberapa waktu Lalu Itu pun sama Bumi berputar Dalam kecepatan Tinggi Yang berbenturan Itu lempengan Yang ada Di kerak bumi Ini hasil Investigasi Raja Wali Bahwasannya Di dalam Kerak bumi Dalam Pada kedalaman Hampir 100 km Terjadi Benturan Antar Lempeng Bumi Benturan Antar Lempeng Bumi Ini Sebagai Penyesuaian Saja Sebenarnya Kayak Kita Kalau Diurut Kadang-kadang Ada Penyesuaian Lagi Penempatan Lagi Benturan Itu Kemudian Menimbulkan Suara Suara Yang Naik Ke Permukaan Atau Yang Didengar Itu Hanyalah 30% Yang 70% Kurang Lebih 70% Itu Diredam Oleh Bumi Itu Sendiri Jadi Dentuman Di Malang Tidak Ada Kaitannya Dengan Fenomena Mistik Apapun Tidak Ada Kaitannya Dengan Peperangan Gaib Tidak Ada Murni Fenomena Alam Sekarang Begini Persija Dan Persija Bermain Atau Bermain Bola Tanding Liga Kebetulan Ronaldo Cristiano Ronaldo Pemain Juventus Hadir Di Stadion Dolora Bung Karno Kebetulan Lionel Messi Pemain Barcelona Hadir Di Stadion Bung Karno Dua orang itu Hadir Pemain dengan itu tidak bisa tiba-tiba Ronaldo turun membelak versi Jawa bisa digemungin sama orang Persia tiba-tiba bisa tiba-tiba Messi turun membelak versi bisa digemungin panitia ketika terjadi fenomena alam seperti gunung letus seperti dentuman di malam itu atau fenomena ada tsunami bahkan tsunami sekalipun yang tidak berkepentingan atas perintah Allah itu tidak bisa ikut campur tangan yang diperintahkan untuk membenturkan mempengar itu adalah malaikat yang tidak bernama yang diperintahkan Allah untuk melakukan ada apa mencoba membangun gelombang kalau tsunami itu malaikat jinn iblis setan siluman tidak bisa mencampuri perintah Allah itu hanya nonton apalagi leluhur-leluhur yang bermasalah atau yang diazam bagaimana mau mengurusin tsunami mengurusin gunung letus dia sendiri kerepotan mencari tambahan amal kalau leluhur yang soleh dia tidak akan berani mencampuri urusan itu kalau leluhur yang celaka dia tidak akan berani mengurusin diri-sendiranya susah jadi sehebat apapun iblis tidak bisa mencampuri sebuah peristiwa alam karena itu perintah Allah sehebat apapun Messi tidak bisa membantu Persi dalam bertanding melawan Persija karena bukan kewenangannya ini logis logis secara jadi ketika ada fenomena seperti hanya tsunami gunung letus kemudian dentuman-dentuman seperti itu jangan dikaitkan dengan hal mistik itu asli fenomena alam asli fenomena alam kenapa saya angkat video ini karena ada yang mengatakan bahwa dentuman itu peperangan leluhur peperangan kerajaan ada yang mengatakan begitu mengatakan begini kami timra jawi sudah melakukan investigasi ke dalam kerak bumi itu dentumannya di kisaran 100 km jarak dari permukaan ke dalam bumi tidak ada fenomena mistik apapun murni benturan lempengan bumi jadi mulai sekarang ketika ada fenomena alam seperti lintang kebukus tidak ada hubungannya dengan SP tidak ada hubungannya itu murni alam jadi harus rasional berpikirnya tidak mungkin iblis bisa mencampuri perintah Allah tidak mungkin setan bisa mencampuri instruksi Allah yang sudah diserahkan kepada malaikat kalau berani iblis itu patuh kepada Allah dalam kebejatannya dia tidak akan mencampuri sehebat apapun Ronaldo tidak mungkin ikut pertandingan versi lawan versinya dia hanya jadi penonton hanya bisa tepuk tangan jadi mulai saat ini saudaraku malah berpikir rasional terkait fenomena-fenomena itu sehingga akal kita menjadi sehat jangan mengkait-kaitkan hal yang sebenarnya fenomena alam ke dalam hal-hal yang mistik ada dentuman dikaitkan dengan ini ada tsunami dikaitkan dengan ini dikaitkan dengan azab dan sebagainya itu murni fenomena alam itu murni fenomena alam itu murni fenomena alam jika pun kemudian menyebabkan musibah atau bencana nah itu kita yang harus improveksi gitu jadi jangan dikaitkan dengan mistiknya itu tanda fenomena alam sebagai bentuk musyadah kebesaran Allah itu saja sebenarnya jadi saya kami memastikan dari tim Raja Wali dentuman di malam kemudian letusan gunung tsunami dan sebagainya itu hanya fenomena alam tidak ada yang berani satupun para leluhur tidak ada yang berani satupun dari golongan iblis setan jin dan siluman yang berani mencampuri fenomena atau instruksi dari Allah itu asli itu fenomena alam demikian terkait dengan dentuman di malam dan fenomena alam yang lainnya terima kasih tetap beriman dan beramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih